Terima kasih Terima kasih ini karena perlu tahu ngelakuin hai hai coba saya disampaikan sholawatan ayo 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 sholawatan ayo suluk suluk-suluk iso tagak ayo coba suluk disek singliyani meneng hei kan meneng ayo 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 sing mau jari iso salawatan ayo lo ga gelem dikai sarong ayo 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 xo ayo ayo Hai ayo 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 oh my'ut kariman sayyidat kami lambat Allah mau enak anak yang tak panggil kok mari gini, biasanya langsung viral yang sudah-sudah gini, kamu udah enak, makharijul hurufnya udah bener, satu aja kelemahannya kurang mangap sayyidat ya, mangap eh dan kurang mangap dikit jadi kamu jadinya bukan iya tapi iya ayo coba, maaf eh lebih berani membuka mulut lebih kok lu enak samian lebih berani membuka mulut, ayo coba diulang lihannya menang tak antemi eh leh goyoknya ini suara ini suara indah lehannya suaramu bengok-bengok ini suara agak kubur yang ini ayo nak, ayo diulang nak diulang nak ya hujratan dommat jaman muhammadin hawaiti kariman nah eh kan lu eh enak jadi moham bukan mohem jadi ini lu eh mangap lu eh enak ayo terus terus nak kurang mangap ayo coba lebih mangap ya hujratan nah dommat jaman ala muhammadin roh roh hawaiti kariman sayidaan kamila badara ma tala lomur minni ya muhammad وقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنذر الحجار مضال العمر مني يا حبيبي وقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنذر الحجار مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثارا يا 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 حبيبي ورب السماء أعطاك حوضا وكوثارا صلو على نبي محمد ayo سأعطاك نشدها ayo نشدها ayo وحبك وبردك وطمان أبو سيداك حدامك ومردك يا جدد حسني أعطاك نشدها ayo kamu kalau beraninya ingin tak tekano sarung sapabrik tak kek no kabeh ayo mau bengak-bengok ayo saiki enang bengok ayo tak kek sarung langsung dua kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحيات ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرضين والسماوات العلا وأشهد أن محمد عبده ورسوله نبي المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمدين نور الهدى وشمس الظحى وبدر الدجا وعلى آله وأصحابه أهل الدقاء والنقاء والنجا أما بعد سادة المشايخ محمد عبر أفسي عبر أكمد bapak-bapak kiai, ibu-ibunyai, seho setia keluarga, poro bapak-poro ibu, adik-adik setia jamaah maaf ya infak kelilingnya nanti saja sebentar-sebentar nanti dipandu bareng-bareng biar ngajinya khidmah biar ngajinya tertip, tolong Departemen Pengemisan berhenti dulu, berhenti dulu, nanti saya komando tolong Panitia mohon pengertiannya dulu, nanti saya pandu, oke? oke? nah, kita udah gak menjumpai Rasulullah terus caranya gimana kita mencontoh Rasulullah adalah melalui penerusnya pewarisnya siapa? ya zurriahnya Rasulullah siapa? al-ulama wa rathatul ambiya para ulama orang-orang alim itu pewaris Nabi nah, melalui para ulama kita dididik, kita dibimbing Allah SWT gini loh, gini loh sampean itu kalau pengen bisa merasakan wanginya kembang mawar misalnya kembang melati terus kembang kenanga terus kembang siapa ngomong kembang api? kembang kantil kembang dahliah tapi pohonnya sudah kering daunnya sudah layu apa gak bisa merasakan wanginya? bisa dari mana? ya dari persannya kembang itu yang udah diproses jadi parfum lo kan malah enak toh bisa ngatur aroma lah kalau misalnya langsung Quran langsung Rasulullah lo gak punya pirantinya ini sama kayak jenengan pengen merasakan wanginya kembang langsung menyedot dari kembangnya bisa-bisa gak kuat jenengan nek pening pusing bahasa inggrisnya the 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 lo wong sampean gak punya pirantinya kok nah, usorob gak ngerti mustalah hadis usul fikih kawa'id ulu mutafsir ulu mul Quran asbabun nuzul gak ngerti gaya'e langsung Quran langsung Quran beliyeng ya sama kayak misalnya sampean pengen minum jamu campur madu itu kan enak madu yang sudah dikemas praktis itu kari nyuntek ngudek ngelak langsung 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 padahal pengen ngerasa namadu langsung nyesep dari silid nyatawan aboh lambemu lo paham betul makanya makanya iman orang pontir ini walaupun desanya pontir tapi orangnya gak ke pontir pontir iman orang pontir hebat masyarakat pontir perwasari iman keren kerennya gimana lawang saman lo gak tau ketemu kanjeng nabi lo kok percoyoy apa ada di zaman seperti orang yang berjumpa dengan rasulullah ada ada orang-orang yang hatinya bersih para kekasih Allah para kekasih rasulullah itu bisa langsung berjumpa dengan rasulullah dalam keadaan sadar minimal melalui mimpi orang-orang yang dicintai Allah dicintai rasulullah lana saman ngipi tapi ketemu lu garangan codot terus diubur bergendru soalnya itu balamu tapi tapi penjenengan kok bisa iman wah itu hebat loh penjenengan ketemu gak pernah paling diceritani tau sama jari kanjeng nabi kong ini menuku saman power padahal saman gak kerumur langsung kanjeng nabi jari 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 kok bisa percaya hebat sampe umate nabi musa ya umate nabi 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 ditunggu nabi percaya iman ditinggal nabi nabi di murtad murtad kaya umate nabi musa ditunggu nabi musa kaya iman ditinggal nabi musa khal petang puluh dinol murtad dan nyembah pedet nah uang ponter kan gak perlu dikirim nabi cukup wak mudin diomongi karena wak mudin kanjeng nabi percaya gak hebat dan itu pernah dinyatakan oleh rasulullah melalui pertanyaan kepada para sahabatnya ayo siapa orang yang imannya paling hebat itu siapa waktu itu para sahabat menjawab iman yang paling hebat adalah imannya para malaikat jadi kanji nabi tidak malaikat iman pantas karena para malaikat tahu langsung perkara Allah gak ada rahasia rahasiaan pantas iman terus sahabat-sahabat menjawab mana berarti iman itu yang paling hebat imannya para nabi dan para rasul kata rasulullah enggak para nabi para rasul iman itu wajar pantas karena malaikat jibril langsung diperintah Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul pantas ini iman hebat terus sahabat menjawab kalau gitu ya iman kami iman para sahabat ini yang paling hebat cari kanji nabi enggak langsung tak omongi langsung ketemu aku terus kanji nabi menjelaskan akan tetapi iman yang paling hebat paling dahsyat itu adalah imannya kaum yang datang setelah aku mereka tidak pernah melihat aku enggak pernah berjumpa dengan aku enggak pernah ketemu aku tapi mau iman kepadaku percaya kepadaku termasuk wong pontir rasulullah meneruskan ulaika ikhwani mereka itulah saudara saudaraku kalian hanya sahabatku temanku tapi mereka orang-orang yang datang sesudah aku enggak pernah berjumpa dengan aku tapi mau percaya dan iman kepadaku mereka adalah saudara saudaraku berbahagialah kita yang rembes-rembes ini kita yang jemburis-jemburis yang buruk-buruk dianggap saudaranya kanjeng alhamdu alhamdu nah saat ini lihat diurut santunyoy negara dengan jumlah penduduk beragama islam paling banyak adalah Indonesia bareng betapa kita enggak bangga jadi umat islam Indonesia ayo diteliti seandunyoy negara yang penduduknya paling akeh memeluk agama islam adalah Indonesia maka peziaroh makam rasulullah itu paling banyak juga dari Indonesia yang mengitari kaabah tawaf di sekeliling kaabah paling banyak juga dari tiap tahun kuota jamaah haji itu paling banyak juga dari Indonesia nah iyalah kita wajib bangga jadi umat islam Indonesia dan islam di Indonesia ini islam paling indah seluruh dunia makanya ulama-ulama besar dunia itu kalau berkunjung ke Indonesia seneng banget merasa bahagia melihat keindahan islam di Indonesia di Indonesia ini bertebaran majelis-majelis kayak gini di luar negeri mana ada enggak ada bapak ibu kesamaan tak ceritanya kesamaan kan gak patek pengalaman luar negeri alah ngaku wakang waw kurib muyamik ngutek keinduk korwosari ubak 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 korwosari pandaan malah timur tengah negara-negara islam gak ada acara-acara majelisan kayak gini gak ada ketinggai acara majelis kayak gini gak isok Saudi Arabia gak ada Ka'bah ini ngono Mekah Madinah sama gak roh Madinah kulau di Madiun berarti udah gue salah omonganku ayo siapa ngarengi di Madinah di Madiun kuali utek Madinah kulau di Madiun berarti di Madiun mulai becak yuk petong tahun setengah gak ada majelis-majelis kayak gini mau bikin perkumpulan dicurigai kalau kerajaan bisa ditangkep dianggap pemberontak dianggap punya rencana jahat gak ada bikin majelis sebebas ini ayo negara Arab manapun gak ada gak ada bisa bikin majelis kayak di Indonesia lu Malaysia kalau mau bikin acara kayak gini perizinannya itu wah ketat banget saya udah beberapa kali kesana saya udah beberapa kali beberapa negara Malaysia Singapura terus Brunei Taiwan Hongkong besok ini saya berangkat ke Hongkong eh ke Korea tanggal 26 sampai tanggal 29 saya di Korea sepas ngomong lapo meronomo ngarit greget nongan masuk ngini ngini rek seboleh luar negeri gak koyokon tretes saya saya alhamdulillah udah beberapa negara luar negeri udah beberapa Hongkong itu saya 2 bulan sekali saya ke Hongkong ngini 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 Hongkongnya 2 bulan sekali Taiwan besok ini saya berangkat ke Korea Korea Selatan 26 sampai 29 melu ayo gak apa-apa gak apa-apa sama tumpanan dikari pesawat jadi pesawatnya take off gelondong itu kalau bikin acara acara itu wah perizinannya luar biasa ketat banget gak ada majelis seperti di Indonesia sama yang Indonesia gini kata gak ya acara kapan saja dimana saja bisa isu isu awan isu sore isu mari maghrib isu mari isa isu sampai park isu isu terus dijaga sama aparat keamanan bebas sama yang kurang enak ya apa jadi umat islam Indonesia ayo beberapa negara timur tengah yang kacau perang saudara gimana mau bikin acara kayak gini peluru seliweran bom nyasar sering ayo coba pikir misalnya tempat majelisan moro-moro bom nyasar ayo ya apa kayak terus lah ya maaf namanya bom itu dimana-mana yang ngagetin ada abam kok cerut ya bom mu cerut bu yang gak aku karunggu gaseng merem sehingga majelis-majelis yang ada di Indonesia ini bertebaran itu digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan halo siapa rembulannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi pernah menyatakan jika engkau silau memandang matahari pandanglah aku agar mata hatimu tidak silau aku pantulan dari cahaya matahari akulah rembulan loh kan cik nabi rembulan nah sampah yang sama ini adalah bintang gemintang yang mengitarinya walaupun buruk buruk indah lo islam di indonesia ini ini pula para jamaah kalau diibaratkan saya sering gambarkan ibarat pohon pohon yang rindang majelis majelis istiwasa majelis tikir rotif rotif alhadad rotif al-afas pokoknya saman melu dikir dikir gak ngerti artinya gak apa-apa ngertimu gak penting yang penting yang kau dikiri ngerti Allah saman gak ngerti artinya gak apa-apa modelnya kok koyono singkat bantah ayo mere ini bantah santai ini saman gak ngerti gak apa-apa artinya apa yang latifan bi khalqih ya iliman bi khalqih ya khabiran bi khalqih ultuf bina ya latifu ya ilimu ya khabir eh saman gak ngerti gak apa-apa lo jangan kan sampai yang mimpin lo kadang-kadang gak ngerti artinya apa mba mboh lo saman gak ngerti lo saman saman sebut gak gak bahaya bahaya itu yang lambimu gak tau likir itu bahaya saman nyebut nama Allah pasti saman diperhatikan Rasulullah sampai yang nyebut nama Rasulullah pasti saman diperhatikan sama Rasulullah kalau gak nyebut yang gak diperhatikan orang gak pernah nyebut Allah saya ulang pokok sama nyebut Allah pasti Allah memperhatikan sampeyan sampeyan nyebut Rasulullah pasti Rasulullah memperhatikan sampeyan tak 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 contoh tak contoh nyebut aneh orang yang tuk kondok ini sampe ini mau meneng kabeh kelekep meneng kabeh terus ada satu mbak mbak nyebut namaku Anwar Zahid atau nama panggungku apa Anza Anza itu kan katanya Anwar Zahid biar keren gitu maka channel youtube aku namanya Anza channel yang belum subscribe kak gak promo wes laris oke subscribe 1,83 3 juta berarti kan wes sak juta wolong atus telung puluh hewu dilu engkas rom juta we sama enggak wio paling lima subscribe bojomu anakmu loro karo peripian loro ya ikut misalnya kabeh meneng cek kelekep gak ada satu mbak mbak terus panggil namaku nyebut nama aku apa Anza pasti yang tak perhatikan ya mbak yang nyebut nama aku tadi yang lain aku abaikan lo kan yang lain gak nyebut nama aku ya yang nyebut nama aku tadi yang tak perhatiin ada apa mbak kok nyebut nama aku do you love me i love you love 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 you kalau ini tidak melu 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 love you la lapa melu melu ini ini kembali urusannya yang nombah melu ini gila nil mau males aku seng tu nyok tak balik maka di keheningan malam di saat yang lain tertidur lelap di saat yang lain tertidur nyenyak sampai yang disuruh bangun sebutlah nama Allah Allahu Akbar pasti Allah akan memperhatikan sampeyan pasti sampeyan diperhatikan Allah karena sampeyan yang nyebut Allah yang lain yang pada tidur meluker, mabre iler jeketang, toyok pindang, dati batang yang gak diperhatiin sama Allah termasuk singkelon barang itu gak diperhatiin ya sampeyan yang diperhatikan Allah karena sampeyan yang nyebut Allahu Akbar makanya ya Allah sama lep bengi dikongkong tangi dikongkong kiyamu lel dikongkong nyebut dikongkong nyebut asmane gusti dikongkong nyebut asmane gusti supaya apa? ya supaya sampeyan diperhatikan Allah paham nyebut paham nyebut lu sebuah bengi dikongkong kiyamu leluh ya Allah mungkin ini ayu-ayu tapi kok on ya ya Allah Allahumma salli'ala muhammadu Allahumma salli'ala muhammadu makanya majelis ini sampeyan diajak para habaib untuk nyebut-nyebut Rasulullah harapannya apa? ini sebelahnya ini koseuma kaya lapo sih embuh halo dilanjut gak ini? makanya malam ini kita diajak untuk bareng-bareng nyebut nama Rasulullah dengan penuh mengagungkan dan penuh rasa cinta menuluh embo sampeyan sholawatan ini sampe nyebut-nyebut asmane kanjen pasti sampeyan diperhatikan sama kanjen Nabi ku kanjen Nabi ku cintanya kepada umatnya Masya Allah sampe semua Nabi ditawari sama Allah satu permintaan yang pasti langsung diijabah sama Allah udah diminta semua oleh para Nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gak diminta sama Allah kenapa? diminta nanti di akhirat sama Allah sama Rasulullah apa itu permintaannya? wajah dikai bocoran kalau sama nampai kanjen Nabi apa itu? Rasulullah minta kepada Allah agar seluruh umatnya masuk syurga agar tidak ada satu pun umatnya yang disiksa di neraka itu saking cintanya Rasulullah kepada kita Ya Rabb lam arda wa wahidun min ummati finnar Ya Allah aku tidak akan puas kalau masih ada satu saja umatku yang masuk neraka makanya nanti Rasulullah itu masuk syurga pertama kali yang membuka pintu syurga adalah Rasulullah yang diserai Allah pintu syurga adalah Rasulullah bukan hanya pintu syurga dunya saya sini jagat raya semesta itu sama Allah udah diserahkan kepada Rasulullah law laka law laka ya Muhammad ma khalaqatul aflaq andaikan bukan karenamu wahai Muhammad aku tidak menciptakan jagat raya semesta jadi Allah menciptakan bumi, langit, matahari, rembulan laut, manusia, jen, malaikat Allah menciptakan syurga itu karena Rasulullah mergokan jeng Nabi gak wikno kan jeng Nabi jadi kau wabahnya ambik gusya Allah dipasrahno nang kan jeng Nabi mulane kalau sama kayak kepengen enak bahagian donya akhirat kudu cedak nang kan jeng Nabi kudu parak nang kan jeng Nabi soalnya yang dipasrai kalau gusya Allah itu kan jeng Nabi jadi besok yang membuka pintu syurga pertama kali itu Rasulullah Rasulullah masuk syurga pertama kali terus kan jeng Nabi melebu ya ngecek kondisinya suargo ngecek ngecek kondisinya suargo ini suargo kaguk kiai-kiai kunang kene terus itu di cross check sampai kan jeng Nabi suargo terus kan jeng Nabi keluar lagi Rasulullah ngapain nyari umatnya kan jeng Nabi matu mana gilek umatnya ini nandiyoki wang punter kok gaurong ketok di wang punter kok gaurong ketok padahal bujol gara wis melebu kabe siapa yang paling cepat ditemukan oleh Rasulullah untuk disyafaati dan diajak masuk syurga adalah orang yang paling banyak membaca sholawat sedekat-dekatnya orang denganku besok pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku halo sebaliknya hati-hati manasiyas sholah alaya nasiyas forikul jannah kata Nabi siapa yang lupa bersolawat kepadaku maka dia akan lupa jalan menuju ke syurga lali jalannya nang suargo awas hati-hati wang punter risoko punter punter karenanya mari bapak ibu para jamaah kita sama-sama bersolawat sambil memberi kesempatan kepada Departemen Pengemisan kita mau kesusuan monggo panitia persiapan sampai ini ganjarannya dobel-dobel oleh ganjarannya di majelis pikir oleh ganjarannya di majelis ilmu oleh ganjarannya sholawat oleh ganjarannya ngaji oleh ganjarannya silaturahim oleh ganjarannya sodakoh halo yang medit-medit langsung mau menang camp ampun panitia ini siap panitia ini ampun siap bapak ibu monggo disiapkan infak terbaiknya monggo pokoknya tidak akan jadi miskin orang yang ahli infak ahli sedekah ayo sambil kita baca sholawat jibril bareng-bareng ya 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 Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala salamu'ala salamu'ala ala'ala'ika ya rasul ya habib salamu'ala'ika salamu'ala salamu'ala sama-sama yang keras yang ikhlas salamu'ala Allahumma salli'ala salamu'ala ala'ika ala'ala salamu'ala salamu'ala ala'ika salamu'ala 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 Ayo bareng. 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 bareng. Ayo 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 bareng. Ya Mu'ayyad, Ya Mubadjad, Ya Imam Al-Mu'ayyad, Ya Imam Al-Mu'ayyad, Ya Imam Al-Mu'ayyad, Ya Imam Al-Mu'ayyad Tahu gak kalau malam ini kita tuh deket sama Rasulullah Kita itu deket sama Rasulullah Dan Rasulullah emang deket sama kita Sehat salawat yang kita baca itu Ya Nabi salam Alaika Alaika bukan alaihi Alaika wahai Nabi Keselamatan rahmat ta'zim Allah Senantiasa tersurah kepadamu Loh kepadamu itu berarti deket Di hadapannya Kalau jauh gak kepadamu tapi kepadanya Kayak gini loh misalnya aku ngomong Aku cinta kepadamu Ini berarti kamu di hadapan aku Kalau gak di hadapan aku ya aku cinta kepadanya Maka ini ngeten Bapak Ibu para jamaah Sambayan Nek pas sholat Ikulak onok sholawat Gini apa nge? Ya Allah Gagapati semangat sih Bu Bu He He Lima ngewu Lih munglebono kotak Lih munggetuni Kau gamari-mari Menyemplungi lima ngewu Lih lengger-lengger gamari-mari Uwes talah Wih dicemplungno ya wes Konya akeh Nyemplungi lima ngewu Iku jagani jajan anak sesu Mene anak aku ngekeh duwe manelan Kaya akeh uwe Seng di jemplungno ya wes di ikhlasno Kau ditempuy sampe kusyoma Tambah akeh nge Amin tapi geton Loh nge diomongi ngeku kadang banta Alah kabeqiyai ngomongi yongono Cari nenek sodako gak kirontek Tambah akeh Disodakono sudah ditambah gede Wung disodakono ikh dielongi Masa ada dielongi tambah gede Ada larik sunat Iku Iku dielongi tambah gede Asalnya lakcuwili mengkeret sih Lati sunat ikh dipotong Diketok dielongi Ayo mari nih tambah cili Yang enggak yong delondeng koteng-koteng Ayo gak percaya gerai yang ada Mankah nih Duwe mu saiki mbok sunat Mbok ketok del Sekulah ewu, rongkulah ewu Gakmu ndak cili Yosong delondeng koteng-koteng Tambah gede Nih kule gue sampe Bayang no Hehehe Uwes talabuneng guyu wes Gak mari-mari Gana yuk terus no? Sampean sholat Iku launak sholat Iku launak sholat ya seh Di wajah kapan? Duk guna tahiyat Assalamualaika Ayuhan nabiyu Warahmatullahi wabarakatuh Saman tepak mojo iku Saman kok eleng kanjeng nabi Atini saman kok seneng kanjeng nabi Kanjeng nabi rawo Mangkane omah Yang paling gede Barokai Ya iku Omah yang sering Digai sholat sunnah Soalnya sering dirawui Kanjeng nabi Yang sama mahalul qiyam Kanjeng nabi rawo Mangkane yang hormat Yang ta'vin Yang ngapi Kanjeng nabi rawo Rasulullah tersenyum Memandangmu Dengan senyuman cinta Woi Lo dirawui kanjeng nabi Kami sholawatan Nyangkri kanjeng nabi Nusaknya lagi Samannya kuna ngarepe kanjeng nabi Gendeng Gendeng Hormat takzim Kalau Gerakan cinta Itu kayak yang ini Burung Apa gak boleh Sholawatan pakai gerakan Boleh Saking nikmatnya Itu gerakan refleks Kok yang sama Lek dikir Gak kerasa Gerakan refleks Gerakan tupu ini otomatis Lek dikir Gendeng 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 Terus dibikin-bikin ini kan ya ya maaf-maaf apa manis sampai semuanya doser-roser nol bareng ini salawat itu menyanjung Rasulullah memuji Rasulullah ya aku juga ada bro sampai misalnya sampai yang karepi ngelem Pak Lurah sampai itu karepi ngelem Pak Lurah Pak Lurah ganteng Pak Lurah ganteng Pak Lurah suge Pak Lurah luman Pak Lurah yang seneng sama Angkel ya dihantem itu kan kok gendeng itu kan apa manis yang karepi ngelem kanjeng Nabi ini sempurna paham nggak ini paham nggak ya dekatnya lagi kita dengan Rasulullah adalah bu kita melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bukankah itu dekat namanya kita memakai sesuatu yang itu dipakai oleh Rasulullah bukankah dekat itu namanya maka ibu tanpa sadar ketika kita membaca Al-Qur'an itu nafas kita berpadu dengan nafasnya Rasulullah suara kita menyatu dengan suaranya Rasulullah karena yang menyuarakan Al-Qur'an pertama kali di dunia ini adalah Rasulullah Allah Allah Muhammad betapa barokahnya orang yang mempelajari Al-Qur'an orang yang membaca Al-Qur'an tak boleh nih tak boleh nih nafasnya sampe yang menyatu ampe nafasnya kanjeng Nabi merko Al-Qur'an itu suaranya kanjeng Nabi artinya yang membacakan Al-Qur'an pertama kali di dunia ini Rasulullah sambung, 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 sambung lewat mata rantai dari lesan-lesan para awliya, para ulama sampe tutup puntir mulanya sama kudu menghargai para ulama lalu sama ini sama ada Al-Qur'annya anggotmu bisa-bisa diweng pinter-pintermu diweng ke lahir perocot langsung Bismillahirrahmanirrahim belajarmu Lampu ublek ini zaman biyan ngaji Qur'an ini aku anggil nak arek jilik-jilik gak menangi ngapal no huruf hija'iyah alif bakta sa'jim ha'kho dandang rusak uq dal dal ro'zak sin sin soddod wak utok a'in gho'in faqof kaflam mimnun wa muha'lam alif hamzahiyah ngapal no biyan terus munggah pelajarannya alifad ka'alif kasro'i alifad ka'alif alifad ka'alif alifad ka'alif alifad ka'alif I love you too aku juga kangen kok sama kamu itu kaitannya sama yang nguno seiki lancar macamu Qur'an A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tilka ar-rusul fadlna بعضهم على بعض Minhum man kelam Allah warafah بعضهم dرجat Biyanya Bismillahirrahmanirrahim A'udhu Billahi Minashshaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim 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 Zaman gak pengen dui anak hafal Qur'an? Anak yang hafal Qur'an itu Besok di akhirat Akan mempersembahkan Tajul jannah Mahkota surga untuk orang tuanya Amin Apa anakmu yang gak mau lebuk Pesantren Pengen Contoh Maka Anaknya sergap-sergap Soalnya orang itu sergap-sergap Mari maghrib itu udah ngaji Buka Quran Ini anak, masih gak bisa asli nih Menggayato Karena anak Quran ini dibuka Gawak ada Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabar Assalamualaikum warahmatullahi wabar Assalamualaikum warahmatullahi wabar 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 Patil yang diwakit itu cuma wal asri Pengapalannya sama itu Assalamualaikum warahmatullahi wabar Sober Wabar Wabar Sober Wabar Wabar Sober ibuku hebat ibuku pokwinter mau cokor aneh sedih malih diluk malih padahal asri sober asri sober pernah ibu itu anaknya gak bisa mau cokor aneh nyekil koran ku wale saya mendukur gak ngisor-ngisor gak mendukur ya terus diwajah aneh garo bismillahirrahmanirrahim sober anaknya wah ibu ujus temen mau cokor aneh ambik malik barang iso padahal ya kualik gak ngerti makanya anak bihan itu rajin-rajin mau cokor aneh mau dicontoh nih ambik makne nah ibu seiki loh kadang yang ngamuk-ngamuk apa mari maghrib anak idulin ayo ngaji ya mari maghrib itu aja ngaji dan ngaji awas kan ayo ngaji ya Qurannya dicokor aneh ibu eh tiktokan wantan apa ambatan eh kuangis yang keplok-keplok itu anaknya dipeksa-peksa diamuk dikongkong ngaji anaknya dikongkong mojo kuran dikongkong tiktokan iku ibu gendeng eh adek-adek santri cek eh gak ngomongin sampean sampe di maghrib ada ibu sama ngamuk-ngamuk sama dikongkong ngaji dan mojo kuran tapi ibu sampean kok dolinan hp chattingan igian tiktokan ngelokno gak apa-apa ibu gendeng cek eh aku gak ngulangi anak wanita ngomong tua enggak lalu gendeng temen gitu yuk 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 kepingin ngono yuk anak mu yuk dikongkong ni ariyad 2 kene yuk lho engkau cek di bembeng senengnya di sponsor dorong-dorong yang ngawin engkau disek kala endos ini larang nganggitmu larang lho ada ini sih gak ngerungoknya gak orang pontir ini Indonesia Raya ini gak percaya bukan channel youtube ANZA channel ini mau gak kuduk gendeng kuduk terus sebelah kan ini gak ada awan mau nang pandaan sore mau nang pandaan terus ini mau tukuk ih desa sebelahnya apa sih mau apa mau martopuro eeh 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 mau ngek martopuro langsung berini temen aku gak gak mampir nang tretes enggak aku engkau langsaman curiga enggak langsung langsung yuk yuk tau aku meronok tau maksudnya ngaji di sekitar kono wes 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 manfaatnya apa sih anak di delet di pesantren ini wk ini lho bu seng ngerti kubu anak itu yuk sekolah tok ambik sekolah karomondok itu jadi ini luweh nyenengno sing sekolah ambik mondok sekolah kabeh itu ngulangi api bu gaunok sekolah ngulangi elek gaunok maaf ya sekolah-sekolah yang di luar pesantren tanpa bermaksud aneh-aneh enggak aku enggak enggak bermaksud untuk membanding-bandingkan enggak tapi kan fakta yang berbicara ngapunten ngapunten yuk kubeh sekolah kabeh sekolah itu yuk ngulangi murite dikongkong api gaunok sekolah ngulangi murite konelek tapi lek sekolah-sekolah di luar pesantren itu kan cuma diulangi teori dan waktunya terbatas diawasi gurune di didik gurune selama jam pelajaran nanti lepas jam pelajaran selesai weh socol enggak karu-karuan makanya agak areng ngunduk sekolahan meringono muli weh gak karu-karuan gak muli leren leren ajep-ajep 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 kadang gak ketepakannya eeei 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 terus macai enggak karu-karuan kopeng ditendek ngujarini tiru bintang film lah tiru pemain bola si R7 Cristiano Ronaldo nah Cristiano Ronaldo tindian yang digaikan emas nah arah-arh itu kawat rujinya sampai di hotel rambut di semir abang hijau kuning ya Allah kayak nyunggi sampah kalau itu yang bagaimana kita cuman kawatir masya Allah dhada mingg gajah ya Allah gerb macam kamar kamar bad mingg hu ya tidak itu itu berarti itu manusia kebun binatang yang ada yang ada yang ditatu karpe itu ditatu islami karpe dodok ini digambari masjid kayak dodok ditatu masjid menurut duur tembus baduk ini laki ini kegeri mimbar khutbah lengan kiwoteng tasbeh wotengi gambar beduk dicetirin ewang takon dek laiku tabuhin di dek lani sore ikulah tabuhin ya Allah ya Allah nyemplungi rong ewu cerawat lanjut 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 ya ko nundok nisor kari lanjut ga mikir senang dukur kemput kemput nangisor kari lanjut halo halo apa nak sarong nah yaudah siapa yang minta sarong ayo kamu kamu berdiri ini 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 ayo kamu berdiri nah ini rusuh habib ya minta micnya habib izin izin halo 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 nah ini kamu pegang micnya kamu kalo minta sarong tak tanya jawabnya harus banter eh enggak usah ngeliat temennya jawabnya kudu banter kudu langsung oke pakai mic oke 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 loh gak banter si aniku oke oke nah menuh kapan gak jawab banter tak kasihkan temennya sarongnya namanya siapa Aan Aan Kecamatan Wonorjo oh Kecamatan Wonorjo sampean meneh karo sopana ayah oh karo ayah ayahmu nanti liku dukore ngar buri ni salon buri ni salon ngge nanti ayahnya Aan yul nanti buri ni salon di an buri ni salon liku oh iku nangkono liku ayahmu jenengnya sopah ayahmu Pauji 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 oh Pauji ji anakmu ji eh Aan kamu sekolahnya kelas berapa 6 kelas 6 SD apa MI SD SD nanti kalau udah lulus kelas 6 rencanamu melanjutkan kemana insya Allah mondok nah tepuk tangan Aan ini bener ini mondok kamu cita-citanya pengen jadi apa nak nanti nak Ewan itu malingnya bengok-bengok itu mau awur eh An pengen jadi apa kamu nanti nanti semerap oh semerap ya weh pokoknya mondok aja aku ditotok karena gusti Allah ya ya nak ya ini bener ini eh di sini loh ditanya kok nanti tak berarti ngajinya ngajak usia ini eh an rungokno pertanyaannya ya nanti tak kasih sarung, gampang kok pertanyaannya siapa nama ayah Nabi Muhammad ayo Abdullah kamu suka sholawatan gak suka kan ada itu Abdullah nama ayahnya aminah nah kan yang lain diem sekarang siapa nama kakeknya Nabi Muhammad Abu Mutolib nah kan mergembut terus no Abdul Mutolib kakeknya lo besisok mene no an ya eh sekarang pertanyaannya sebutkan lagi ini sarungin di sarungnya aku kau gak ngelak malah sarung aku dipeloroti mana sarungnya nah an sebutkan sebutkan dua saja nama putranya Nabi Muhammad tohah 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 iku palikmu kok bisa putra atau putrinya Nabi Muhammad ayo kita kasih sarung yang lain diem siapa nama anaknya Raffi Ahmad Rafathar Rafathar harus apa itu eh ini anaknya Raffi Ahmad seuruh putranya kan Nabi kok gak tahu wes ji anakmu lo ji menjawabnya salah kok duit yang pintar nah hafal Pancasila gak hafal hafal ayo sekarang meneng yang lain diem nanti kalau saya baca Pancasila kamu yang meneruskan ya kalau misalnya saya satu kamu ketuhanan yang maksa gitu ya siap ayo sampean yang terus kapan aku Pancasila satu kamu ketuhanan yang maksa oke ayo Miki Petno Pancasila tiga kemanusiaan yang adil dan meradab kemanusiaan kerakyatan yang dipimpin kerakyatan tiga kesatuan Indonesia menengokwele singiku menengokwele oh dibalani Pancasila dua kemanusiaan yang adil dan meradab namun lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah bener Aan udah sholat pun sholat fardu sholat maktubah sehari semalam berapa kali nol boten sholat komboten sholat 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 umurmu sekarang berapa 12 12 tahun komboten sholat ji pau ji doso ji sampai an anak umur 7 tahun ini sudah harus diperintah sholat 10 tahun gak sholat dikokonnya beti kok lene 12 tahun kok dering sholat an dengerin aku sholat sholat wajib sehari semalam ada berapa kali lima lima apa saja duhur asar maghrib isa subuh sampe an nek subuh sholat agak duhur sholat asar sholateng sekolah maghrib sholat isa sholat subuh hot ji fauzi lapo nek subuh kok gak sholat nak tilum tilum yuk tangi rey tangi ini jam piro biasa jam 6 ini ke sekolah jam 6 ini aku adus oh jam 6 ini aku adus terus sekolah nah ya sholat dulu sholat subuh dulu sholat sholat ayo coba menang yang lain yang lain menang yang lain diem sama nek sholat waya sujud moco apa subhanahribial aqla wabihandi subhanahribial aqla wabihandi nah ngono ini aneh lo cangkem mulu menengah aku gini lo maksud saya gini bapak ibu saya begini ini keresanin jendengan itu tahu ukuran seperti apa keadaan anak-anak kita gitu loh seperti apa keadaan anak-anak kita nah nanti kalau ada yang kurang pas ya tanggung jawab kita bersama untuk membenahi untuk membimbing gak apa-apa an insyaallah kalau sama newasin yang pondok pinter ini bayar takgak sih lampu ini mau tamati ini ini gratis halo an ini maksudku lo ngonton bu makanya aku seneng ketika mendengar dia nanti lulus kelas 6 cita-citanya mau mendok ji pondok ji anak muji pokoknya wong tua mendok anak yakin rezekinya dipandungi lancar karena bersyallah gak kira serut masih lancar ini ayo ini sama yang kata wudu ya waitul wudu ayo waitul wudu 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 doa kunot Allahum adini fiman hadait apal apal atau sokbo wudu 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 takparengi sarung itu di gayi dewi atau di gaya dewi oh gayi dewi yowes bener sarungnya capo ayo gol mangga gol mangga sarung kata-kata untuk sarung mangga ayo sarung mangga ayo katanya jauh kata kaya ini gak gelomb kok sarung mangga enak dipakai yowes sarung mangga enak dipakai enak dipelorok yowes enak sanggoni sanggoni doa ganggo duwe aku eh ngaji yang mondok ya menengah menengah singabang gus apa singabang gus singabang abang kee milih hmm kok tambahin kok kok coba kok coba apal kono kok coba apal kono kono kapal ngaji sing temen ya ngaji sing temen ayo sapa maneng ayo sapa sing isok solawatan suaranya enak suaranya enak alam suaramu jebrak kenapa aku aku ngandel aku ini gak percaya belas wajahmu gak meyakinkan wajah kriminal hal hal ini aku rodok ngandel ayo pegang mic pegang halo halo assalamualaikum salam salam namanya siapa rajat rajat rajan rajan rumahnya mana rajan sitogiri oh sitogiri kamu nak nak mediru kamu boten oh boten sekolahnya kelas berapa kelas sembilan oh kelas sembilan mondoknya disitogiri boten oh boten gak kepingin mondok boten dulu apa gak enak atau mondok itu menurutmu boten semerap ya boten semerap ancini karena aku tahu ngelako lapo saman kok gak gelap mondok gak enak gak enak gak enak gak enak gak enak gak bisa layangan gak bisa layangan gak bisa dulin wih ditakoni kok bisa pelungkar pelungkar jangan tegas mari mari kelas sembilan mondok kan gak apa sama gak kepingin ngapalah kur'an berang kepingin jadi apa sama teman-teman teman-teman tadi vokal oh tadi vokal nah ya gak apa-apa vokal ini enak menjanjikan sama habib say habib bidin habib say mengetok lo ngonek jutaan wong habib say saya sampai salawatan ayo 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 salawatan ayo suluk 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 iso tak ayo coba suluk disek singliyani meneng eh kan meneng kan gak kira iso kan ayo 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 ngadegok ngadegok sampe ayo tak kisarong ayo sing mau jari iso salawatan ayo lo gak gelom digaik sarong ayo 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 terus 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 say dan kami labadara terus ya hujrat hujan dhammad jaman muhammad in hawaiti kariman sayyidan kamila badara enak saya meneng manutu aku ya anak yang tak panggil aku maring ini biasanya langsung viral yang sudah-sudah gini kamu udah enak makharijul hurufnya udah bener satu aja kelemahannya kurang mangap ya seingin ya mangap eh dan kurang mangap dikit jadi kamu jadinya bukan ya tapi ya eh coba maaf eh lebih berani membuka mulut lebih eh rungok noto kok lebih berani membuka mulut eh coba diulang coba diulang ini meneng tak antemi eh suara ini suara indah suaramu bengok-bengok ini suara agak kubur yang ini ayo diulang diulang nah kan lu enak jadi moham bukan mohem jadi lu mangap lu enak ayo terus kurang mangap ayo coba lebih mangap ya hujratan nah diulang selamat menikmati 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 selamat menikmati